Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Aptajaya motor kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk mengetopkan komprensi motor Honda CB 150 R semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman pemula disini saya tidak berapa tidak menggurui teman-teman semua tapi cuma berbagi ilmu dan pengalaman Oke Oke pertama kita akan posisikan magnetnya di kode top kode top apa kode T yang ada di dalam sana teman-teman tuh sejarjarkan pada bagian ini Oke kita lanjut ke atas untuk di bagian atasnya di bagian rentek-keteng disini ada beberapa kode di bagian ini ada in ada X dan disini juga sama disini ada X disini ada in dan pastikan juga khas yang ada di belakang ini eh apa pray Hai dalam sini untuk posisi egg house ini kita sejiarkan tunggu dulu karena lagi buram ya oke untuk eh di bagian belakang egg house kita luruskan pada koknya posisinya seperti ini ya dan untuk intake kita juga posisikan seperti ini lurus dan ada tulisan intake in untuk di bagian belakang sini untuk khasnya ini ada tertulis X dan tonjolan ini menghadap ke depan berarti posisi kelet tidak sedang di apa tidak sedang terbuka dan di bagian sini juga ada tulisan X disini juga ada tulisan X teman-teman 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 posisinya kurang bagus nah disini ada tulisan X dan untuk yang disana juga begitu ada tulisan X anoin disini juga ada tulisan in disini juga di sebelah sana ada tulisan in juga dan posisi tonjolannya juga menghadap ke belakang posisi eh klip tidak terbuka dan di posisi T ini eh apa eh posisi pistonnya sudah di TMA titik mati atas oke teman-teman oke teman-teman ini dia perhatikan baik-baik sorry eh kameranya lagi buram ini dia oke sekian dulu video eh 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 tentang tips cara eh top kompresi bagi motor CB150R eh semoga ilmunya bermanfaat eh dan semoga eh apa semua teman-teman eh eh tambah sukses dan sehat selalu oke jangan lupa subscribe like comment and share eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kanaku bolong si t